Jadi ini Apa lo di Aislar? Koknya buruk lah Eboh lagi Pasangan penyanyi dangdut Lestiki Jorah dan aktor muda Rizky Bilar bergabung di RCTI Kabarnya Sinetron romansa dangdut Leslar itu ternyata kedatangan tamu baru atau artis baru Namun nama Rizky DA menjadi sorotan Mereka bikin sinetron atau seris baru yang akan menggemparkan Bergabungnya kedua orang tua dari Baby Levian ini ke MNC Picture belakangan ini Memang sedang menjadi sorotan publik Lestiki dan Bilar sedang menjalani syuting seris mereka terbaru sayangnya Mengenai judul dan tema masih mereka rahasiakan Mereka ingin seris tersebut menjadi kejutan spesial Ya tahun 2024 ini Lestiki dan Bilar menjadi artis yang tergabung dalam MNC Picture Tak ayal Proyek baru dari Rizky Bilar dan Lestiki Jorah ini bikin warganet heboh Karena lawan main dari Rizky Bilar dan Lestiki Jorah Disebut-sebut orang yang bisa merusak rumah tangga mereka Benarkah demikian? Berikut ulasannya dalam fitur Nick News Update kali ini Pasangan suami istri muda Rizky Bilar dan Lestiki Jorah Ikut dalam pembuatan video pesta bintang yang diolah di RCTI Hal tersebut dilihat dari salah satu unggahan Instagram Adlayerrama underscore RCTI unggahan terbaru hari ini RCTI telah memberikan satu kepastian Pasutri bikin gemas dan bikin rusuh setuju Kasih emoji yang bikin kamu gemas saja At Lestiki Jorah at Rizky Bilar Para bintangnya yang luar biasa Yang akan berkumpul dalam satu layar drama Indonesia Di tahun yang gemilang Terang admin at layar drama Underscore RCTI dalam caption dilansir pada selasa 2024 Layar drama RCTI merupakan akun Instagram resmi dari RCTI Khusus membagikan kabar-kabar terbaru Sinetron yang akan tayang di RCTI Sontak saja Unggahan tersebut dibanjiri komentar oleh para penggemar Lestiki Jorah dan Rizky Bilar Banyak yang tidak sabar Ingin menyaksikan karya-karya terbaru dari idola mereka ini Namun yang menghebohkan hari ini adalah Di saat nama dari lawan main Rizky Bilar Diumumkan langsung oleh pihak televisi Dan warganet menilai Orang-orang ini bisa merusak rumah tangga dari Lesti dan Bilar Beberapa orang-orang di masa lalu atau mantan pacar disebut-sebut akan mengisi daftar nama dari pemain tambahan sinetron ini Dengan demikian warganet pun ikutan bereaksi keras Bismillah Semoga kita semua selalu sehat Apapun itu semua selalu diberi kemudahan Namun aku harap saya papa bunda abang al-fati Bisa jangan dilibatkan dengan mantan pacar Walaupun ceritanya memang melibatkan kisah-kisah nyata kalian Aku takut saja dibuatnya Masya Allah, Tabarakallah, ditunggu-tunggu gak sabar mau nonton series Ditunggu karya di RCTI, Leslar selalu ditunggu Gak papa libatkan mantan pacar Kan cuma film saja Mereka itu adalah orang-orang yang profesionalitas Kabar terbaru ini memang membuat para penggemar Lesdy dan Bilar merasa penasaran Mereka merasa khawatir saja jika memang dalam sinetron itu ada daftar nama seperti Rizky Dea, Syahra Lares hingga Devina Kirana Maka akan bisa merusak keseruan film itu nantinya Namun sebagian warga net yang lainnya menganggap itu tidak masalah Lantaran sama-sama diketahui saja Mereka ini adalah orang-orang yang profesionalitas dalam menjunjung tinggi etika dalam bekerja Kedua orang tua dari BBL tersebut membintangi sebuah series terbaru Akhir-akhir ini karya terbaru dari Lesti dan Bilar memang sedang ramai diperbincangkan di media sosial Ini menjadi pertama kalinya Rizky Bilar comeback ke film setelah beberapa tahun ini vakum Vakumnya Rizky Bilar lentaran terjerat kasus yang menyeret nama baiknya Setelah kondisi rumah tangga mereka membaik Rizky Bilar dan Lesti Kejora menciptakan satu demi satu karya terbaru mereka Awalnya dikirasi netron ternyata Rizky Bilar dan Lesti Kejora membintangi sebuah series Hal ini diketahui dari penuturan langsung Rizky Bilar sendiri kepada awak media Rizky Bilar baru-baru ini menegaskan jika dirinya dan sang istri sedang menggarap sebuah series Namun Bilar belum bisa membebelkan secara rinci mengenai series tersebut Bahkan ia masih merahasiakan kapan series itu akan ditayangkan Insya Allah akan ada series yang udah lama kita nanti-nanti tentunya Harapan terakhir dari Rizky Bilar sendiri adalah Agar para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bisa menyaksikan sinetron ini secara beramai-ramai nantinya di stasiun televisi RCTI Agar rating televisi bisa naik dan semakir banjir keberkahan untuk semua Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih